Berarti, terus sekalian cerita, ini semua mungkin berkat dari pengalaman dari UT, ilmu yang ditimpa dari UT. Dan mudah-mudahan, mata koda saya bisa membuat teman-teman, mas-mas juga bisa pakai ilmunya nanti di kemudian hari. Amin ya, mudah-mudahan. Nah, aktualisasi diri ini, pencapaian, pencapaian itu maksudnya apa? Jadi, ketika teman-teman sudah lulus misalnya, apa step berikutnya yang teman-teman mau lakukan dalam hidup ini? Buka bisnis, kerja sama orang, tapi berusaha dong kerja sama orang juga supaya bisa jadi posisi yang enak, posisi yang bagus, benar nggak? Nah, itulah yang disebut aktualisasi diri. Jadi, teori Maslow ini bilang, lima kebutuhan ini tidak bisa lepas dari manusia. Dari yang paling mendasar sampai ke puncak yang paling tinggi. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan nanya aja langsung. Struktur motivasi menurut M. McClellan. Si David McClellan, kita sebut aja Om David kali ya. Si Om David ini bilang, kalau suatu teori motivasi menjelaskan bahwa ada tiga kebutuhan dasar yang memotivasi individu berpelilaku. Dan, si Om David ini, dia itu ngejelasin juga mirip-mirip sama si Om Maslow yang tadi sudah ngomong. Ya, nah, si Om David bilang kalau kebutuhan untuk sukses itu adalah needs for achievement. Sama kan seperti Maslow tadi yang paling tinggi? Sama ya, self-actualization. Jadi, dia mau mencapai sesuatu. Ya kan? Nah, contohnya apa? Kalau iklan, ya, itu saya kasih ada iklan tolak angin. Kenapa pakai tolak angin? Ada yang tahu nggak, nih? Mungkin tahu? Oke, saya langsung aja ya. Kasih tahu ya. Ini iklan tolak anginnya si Agnes Monika, nih. Kalau dulu iklan tolak angin ada banyak. Ada Agnes Monika. Ada si Deddy Miswar, seingat saya. Ada si Lulu Kamal, ya, dokter. Supaya tidak maksud. Basuki, mungkin, ya. Almarhum Basuki, ya. Terus, tidak masuk angin. Ya, itu sih. Jangan dibilang, Mbak. Lu memang, memang ini. Nah, Mbak Iis. Bener. Orang pintar minum tolak angin. Kenapa? Jadi, di sini, si tolak angin mau ajak orang-orang yang dengar iklan itu. Supaya berpikir bahwa, Lu udah pintar banget deh kalau milihnya tolak angin. Nah, intinya tuh kayak gitu. Aduh, pokoknya Anda-Anda semua tuh pintar. Kalau Anda memilih tolak angin sebagai obat buat masuk angin. Jangan pilih yang lain, misalnya. Nah, jadi, ada needs for achievement. Orang mau dianggap pintar. Ya, ini hanya sekedar tolak angin. Maksudnya, hanya sekedar obat sepele. Tapi, banyak banget tujuan-tujuan apa ya, pembuatan iklan. Itu adalah, Mau memotivasi orang, supaya orang itu bisa mencapai, atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, itu salah satunya adalah kebutuhan for achievement. Dia mau dianggap pintar. Banyak sekali, kalau iklan-iklan yang kita tahu sekarang nih, contohnya, yang pakai, nggak usah aktris terkenal. Jangan ngomong aktris lah ya. Mereka pakai orang-orang hebat. Misalnya, mereka itu pakai pemain golf, nomor satu dunia, Tiger Woods. Itu mungkin dulu ada iklan Samsung, terus mungkin iklan-iklan kayak Pepsi, atau apa, Coca-Cola. Mereka pakai orang-orang yang, bukan aktris lah. Tapi, mereka pakai orang-orang yang berpengaruh besar gitu. Misalnya, kalau iklannya dulu, ada iklan minyak, kalau nggak salah ya. Pakai, iya, pakai atlet, Mbak Sulastri, betul banget. Iklan minyak dulu, selalu saya di Indonesia, bukan pakai Obama sih. Obama-Obamaan, ala Indonesia gitu. Cuma, dibuat mirip kayak Obama. Nah, tapi di situ dia mau bilang, kalau, nih, Obama aja, pakai minyak ini. Kan, kamu sih itu mau besar kayak Obama dong, pakai juga minyak ini. Nah, intinya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, kebutuhan untuk afiliasi. Need of affiliation. Nah, maksudnya apa? Ya, itu tadi, yang tadi kita sudah bahas, ya kan. Ini kalau saya contohin di sini adalah, orang-orang yang pakai moge, motor gede. Kan banyak tuh ya, kalau di Indonesia, orang-orang yang perkumpulan motor-motor gede. Atau perkumpulan penyuka sepeda. Atau perkumpulan orang-orang yang pencinta, misalnya pencinta alam. Sukadaki gunung gitu, misalnya. Banyak. Nah, jadi, di sini yang memotivasi seseorang itu untuk membeli sesuatu adalah, ya karena orang-orang di sekitarnya. Dia berada di lingkungan penyuka moge. Ya, makanya dia beli moge. Gitu. Ya dong? Nah, sama. Kalau di sini, saya contohin lagi adalah, IM3. Di sini, IM3 itu sposa ya, dia punya iklan yang bilang, kalau, ayo, teman-teman semua pakai IM3 aja. Karena kalau pakai IM3, kita semua bisa, misalnya, kita kan suka sama-sama chattingan nih, gitu kan. Apa-apa up to date nih, di social network kita. Nah, pakai IM3 itu, misalnya, lebih enak loh. Udah murah, lancar, misalnya. Nah, jadi di sini, dia mau mengajak orang-orang yang berada di lingkungan dia. Yaitu adalah, misalnya, orang-orang yang suka, misalnya, penyuka Facebook, misalnya, atau penyuka Instagram, atau penyuka yang lain dan sebagainya. Nah, jadi, mau mengajak, ayo pakai IM3 aja. Nah, itu adalah, next affiliation. Dia akan membeli sesuatu, karena, asalkan sesuatu itu juga disukai oleh lingkungan dia. gitu. Nah, yang ketiga adalah, kebutuhan untuk kekuasaan. Needs of power, needs for power. Ya, contohnya, misalnya, ini ada iklan, mempermasikan diri, coblos diri saya, nomor dua, gitu kan. Nah, ada yang kayak gini, ini tingkatnya lebih, lebih, lebih ini ya, ini untuk, misalnya, untuk calon, apa nih tulisannya, bukan gubernur lah, mungkin, DPRD kali ya. Nah, daerah gitu. Tapi kalau yang di iklan besar, mungkin teman-teman yang di Indonesia, gitu kan, dulu pernah lihat iklan Gerindra. Wah, itu, gede banget iklannya. Lama lagi, saya nggak tahu deh, budgetnya berapa duit. Mahal banget ya. Wah, itu mempromosikan, saya lupa namanya siapa. Ada deh, pokoknya, orang terkenal juga, itu dia mempromosikan diri dia, bahwa, seperti itu tadi, dia butuh, suatu kekuasaan, ya, dia mempromosikan diri dia. Seperti itu. Ya, jadi, si Om David ini, intinya, mau menjelaskan sesuatu tidak jauh berbeda dengan Om Maslow. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, motivasi dan strategi pemasaran. Balik lagi, kita, tujuan belajar konsumen itu apa sih? Judulnya aja konsumen. Konsumen itu kan dalam, apa namanya, bahasa ekonomi kan, artinya adalah, pembeli, pengkonsumsi, orang yang mengkonsumsi gitu kan, pengguna, ya enggak? Nah, jadi, di sini, kita sudah banyak sekali membahas mengenai psikologinya. Dan, ya itu tadi, mau diterapkan ke dalam strategi pemasarannya. Coba, tempatin deh, teman-teman kan udah di semester lima, sebentar lagi lulus kan, ya, one day, mungkin kan teman-teman pengen jadi manager, pengen jadi supervisor, pengen jadi tangan kanannya bos, bahkan mungkin mau jadi pengusaha. Ya dong? Nah, ini penting banget nih. Nah, mungkin teman-teman juga udah ada yang bosen, atau udah di luar kepala ya. Ya, dalam pemasaran, setelah kita tahu, oh, orang itu, banyak loh, apa, termotivasi, untuk membeli ini, membeli itu, karena begini, karena begitu. Nah, jadi, siapa yang mau dijadikan, konsumen kita? segmentasi saya adalah, misalnya, oke, orang-orang yang suka penyuka motor gede, ya, itu tadi, berarti orang-orang yang, need of evaluation-nya tinggi gitu loh. Jadi, orang-orang yang dia hanya membeli barang, karena teman-temannya juga suka itu, ya kan? Nah, kemudian, saya juga positioning, saya tempatkan, wah, kan, saya ini jualnya moge, ya dong, saya ini, moge saya sih, nggak sekeren Harley Davidson, ya, Mbak Nurella, oh, nggak apa-apa Mbak Nurella, ya, ini aja ya, langsung diikutin saja perkuliahannya, ya, oke, positioningnya tadi, nah, jadi positioning itu, saya sih jual moge, tapi moge saya, nggak sekeren Harley Davidson, ya, makanya, saya tempatkan, posisi saya untuk pasar yang menengah saja lah, ya, mungkin kalau disebutkan tingkatan kualitas, saya itu nomor, nomor lima lah se-Indonesia, ya, kita harus tahu, di mana dan siapa kita bersaing, pesaing saya siapa, posisi saya di pasar, itu untuk pasar yang mana, kelas yang mana, harus tahu, ya, kemudian, pengukuran motivasi dalam konsumen dan pemasaran, nah, itu tadi, apa ya yang memotivasi orang-orang yang suka motor gede itu, hmm, gimana kalau perusahaan saya, ngadain event, ngadain event, nyoba trial motor gede saya, dari arah, misalnya gitu ya, dari Jakarta, menuju ke Pasur One, misalnya, gitu kan, tour, kayak touring gitu deh, ya kan, kan sering tuh ya, kalau teman-teman lihat di TV, atau di berita, touring-touring, ya kan, saya ajakin deh, saya bikin satu kayak event besar, boleh pakai ini, sewa lah, sewa, sewa dengan harga yang murah, nah, yang tadi, saya ingin memotivasi, orang-orang, yang, mungkin cuman penasaran tadinya, mungkin cuman sekedar ikut-ikutan, mungkin cuman sekedar, ah, yaudahlah, temenin keluarga saja, eh, pada saat dia mencoba, besoknya dia beli motor gede yang saya jual, bisa jadi dong, nah, jadi kita harus lihat, kita harus ukur motivasi di dalam konsumen itu, kira-kira apa sih, nah, jadi kita harus, kayak semacam, memberikan, apa ya, kayak semacam memberikan, eh, rangsangan, supaya orang itu jadi, merasa termotivasi, nah, kemudian, sebelumnya, itu ya, kita harus mereset dulu motivasinya, ya dong, kita kan gak mungkin, tiba-tiba ngadain event, kalau ngadain event, tau-taunya gak ada yang datang, atau gak ada yang event, tau-taunya gagal, gak mungkin, kita harus reset dulu, reset misalnya, gimana ya, cara saya untuk ngasih tau ke orang-orang, saya punya event besar nih, ada touring motor, dari Jakarta ke Pasuruan, kalau saya masih taunya cuma dari mulut ke mulut, mana bisa bikin touring besar-besaran, kan gak, gak cukup kan, saya bikin brosur deh, nah, saya reset dulu nih, kira-kira orang gak termotivasi gak ya, kalau liat brosur, hmm, termotivasi sih, tapi setelah gantung, saya bagi brosurnya di mana dulu, kalau saya bagi brosurnya di rumah sakit, ya gak mungkin lah, masa ya orang-orang yang sakit, mau ikutan touring, bener gak, nah, jadi, yang masuk akal gitu loh, yang memang cocok dengan apa yang kita mau bisniskan, misalnya, ya motor gede, ya saya datangnya ke tempat balapan, circuit sentul, misalnya, saya bagi-bagi di sana, orang-orang di sana kan suka sport tuh, ya kan, nah, jadi, pasti lah mereka juga mau ikut touring, gitu, ya Mbak Sulastri, oke, gak apa-apa Mbak Sulastri, iya ya, semoga ini Mbak Sulastri ya, bermanfaat ya, terus kalau yang sisanya, Mbak Sulastri nanti bisa lihat dari Youtube ya, oke, selamat malam Mbak Sulastri, makasih atas kehadirannya, sama-sama Mbak, oke ya, saya lanjut ya, yang lainnya, nah, cerita tentang mogel saya tadi, iya, waalaikumsalam Mbak Sulastri, nah, cerita lagi ya, mengenai, mogel saya, evaluasi terhadap riset motivasi tadi, nah, setelah saya mengadakan event itu, wah, benar gak nih, ternyata sukses gitu, kalau ternyata benar sukses, ya berarti apa yang saya lakukan, berhasil, dari segmentasi, positioning, sampai ke riset, berhasil semua, tapi kalau ternyata tidak, berarti saya harus cerita lagi, apa ya, yang memotivasi orang, ternyata apa yang saya prediksikan, tidak sesuai, gitu, ya, ya, oke, lanjut, tadi saya hanya baca pesannya dari Mbak Anies, oke, saya lanjut ya, ada yang mau ditanya sampai di sini, jelas ya, kalau ada yang gak jelas, mungkin boleh ditanya nih, gimana, gimana, semoga jelas ya, kalau ada yang, oke, kalau misalnya tidak jelas, nanti boleh ditanyakan langsung ya, saya lanjut terus lagi aja, persepsi, persepsi ini adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar, yang berarti dan masuk akal dan mengenai dunia, ribet banget kata-katanya, saya buat singkat aja deh, persepsi, misalnya, kalau saya bilang, artis, kita ngomongnya siapa artis, Kristian Sugiono deh, Afgan deh Afgan, ya Afgan deh udah paling gampang deh ya, kalau kata Mbak Jueriah, Afgan itu mungkin, ganteng, ya kan, menurut saya mungkin tidak, nah misalnya gitu kan, nah jadi, itu pun salah satu persepsi, persepsi bahwa, saya beranggapan, bahwa Afgan itu,